Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Nama Pemirsa Puluhan Ormas dan Tokoh Masyarakat serta LSM ataupun Pejabat Senin siang mengikuti kegiatan Kuisioner tentang evaluasi kinerja kepolisian Polres Blitar Kuisioner tersebut dilaksanakan guna mengontrol kinerja kepolisian khususnya dalam hal pelayanan kemasyarakat Jajaran kepolisian Polres Blitar Senin siang menerima kedatangan tim dari Mabes Polri untuk pengumpulan data tentang pengelolaan Indeks Data Kelola Polres Blitar Kota Pengumpulan data tersebut akan dinilai oleh tim dari Mabes Polri yang menyangkut tentang kinerja kepolisian yang sudah dilakukan oleh para responden baik dari tingkat internal ataupun eksternal Disampaikan ke Polres Blitar Kota AKBP Adewira Negara Siregar responden yang menilai kinerja kepolisian terbagi menjadi dua Untuk yang internal berasal dari para anggota kepolisian Polres Blitar Kota sementara untuk yang eksternal meliputi seluruh elemen masyarakat baik Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Pejabat ataupun DPRD Kota Blitar Meski demikian hasil kepuasan responden belum bisa diketahui karena masih dalam pengumpulan data dari tim Mabes Polri Ya hari ini kita menerima tim dari Mabes Polri dari Serena Mabes Polri untuk observasi dan pengumpulan data indeks atau kelola Polres Blitar Kota untuk mengukur kinerja Polres Blitar Kota hari ini respondennya ada dua internal maupun eksternal internal itu adalah seluruh anggota Polres Blitar Kota eksternal dari seluruh elemen masyarakat atau masyarakat, pemerintahan, DPRD semuanya untuk melingkupi seluruh penilaian terhadap kinerja Polres Blitar Kota persentase kepuasan nanti untuk yang berangkali hasilnya kita belum tahu karena ini nanti timnya akan mengumpulkan hasilnya nanti akan diumumkan kemudian sementara menurut Wikan Rios La Gustaf Ali pemerintahan Kota Blitar mengatakan kuesioner ini perlu dilakukan dengan alasan dapat mengukur kinerja sebuah lembaga ataupun institusi utamanya yang berkaitan dengan hukum dan menurutnya 85 hingga 90 persen pihaknya puas dengan semua lini pelayanan yang sudah dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Blitar Kota itu mengukur pelayanan dari Polres Blitar Kota melalui melalui indeks tata kelola Polres Kota Blitar jadi ada beberapa usur dari pemerintah daerah juga dari LSM, dari wartawan, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain itu penting Pak ya? penting dalam rangka ini memberikan pelayanan Polres kejauh mana kinerjanya dalam rangka pelayanan publik itu sangat penting karena bidang hukum khususnya harus sesuai dengan koridor penghukuran terus dari semua pelayanan yang Bapak nilai tadi saya kira hampir seluruhnya cukup memuaskan cukup memuaskan Pak ya artinya persentase apa? kepuasan untuk Blitar Kota ya 100 persen gak mungkin tapi ya 85 sampai 90 lah untuk semua lini pelayanan Pak ya yang penting ada syarat khususnya untuk SDM responden lain juga mengatakan puas atas kinerja kepolisian Polres Blitar seperti diunggapkan Hartono, Ketua GP Ansur Kota Blitar jadi kalau selama ini kita mulai pelayanan di Polres Blitar kita sudah sangat baik memang pelayanan diperbaiki setiap tahun memang dalam tangan berbaik gitu tahun-tahun itu persentase kepuasan masyarakat? selama ini saya sebagai masyarakat kita mencari ya selain pelayanan Polres Blitar sementara dari unsur jurnalis juga ikut memberikan komentar dalam kegiatan kuisioner Polres Blitar kali ini penilaian tentang kinerja Polri khususnya di Polres Blitar jurnalis juga dilipatkan jurnalis sementara didapat kegiatan 5 media subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV